Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Baru kenalan kita, baru bertemu bagaimana kesan pertama kamu tentang orang itu. Dan itu sangat menentukan. Kesan pertama ini harus kita create demikian baik. Harus kita persiapkan. Karena... Teman-teman, saya kembali membaca buku Hudayl Alyu ya. Buku yang saya tulis lebih dari setahun yang lalu. Dan Alhamdulillah menjadi bestseller. Sudah dicetak ketiga kali. Ya terima kasih yang sudah milikin buku ini. Dan di halaman 103 ada satu quote yang menarik ya untuk kita bahas. Ya. Bunyinya begini. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Kita akan bicara tentang kesan pertama. First impression. Penting nih. Ya. Ada juga mengatakan cinta pada pandangan pertama. Betapa pentingnya yang pertama-pertama itu. Ya. Kesan pertama. Kita ketemu orang baru dikenal. Baru kenalan kita. Baru bertemu. Bagaimana kesan pertama kamu tentang orang itu. Dan itu sangat menentukan. Kesan pertama ini harus kita create demikian baik. Harus kita persiapkan. Karena kalau kita gagal memberikan impression yang baik. Impresi yang baik. Impresi yang baik. Kesan yang baik. Di pertama kita bertemu. Sulit untuk diangkat. Dan tidak ada kesempatan kedua. Jadi kalau kita hadir ke dalam satu forum. Dimana disitu kita harus tampil. Atau bertemu dengan siapa gitu. Mungkin dengan investor. Mungkin dengan calon partner. Mungkin kepada calon teman. Atau kepada siapa saja. Berikanlah kesan pertama. Karena kesan pertama itu. Demikian menentukan. Ingat ya dulu ada iklan. Kesan pertama. Demikian menggoda. Dan itu. Nancep tuh di benak orang. Jangan sampai di pertemuan pertama. Orang punya kesan yang tidak baik untuk kita. Dan dia bilang. Aduh. Jangan sama dia. Tidak oke tuh. Padahal baru pertama bertemu. Bagaimana membuat kesan pertama yang baik. Makanya harus dipersiapkan. Bagaimana kita bicara. Bagaimana kita berperilaku. Attitude. Kesopanan kita. Ya kehak. Kerendah hatian kita. Ya. Itu justru akan menjadi kesan pertama. Yang demikian. Baik tuh. Bagaimana kita. Ekspresi muka. Senyumlah. Sapalah. Oleh karena itu kemampuan public speaking. Kemampuan komunikasi itu. Menjadi penting. Diikuti oleh attitude. Jangan terlambat. Termasuk appearance ya. Bagaimana juga kita tampil. Bagaimana pakaian kita. Ya apakah kita tidak salah kostum tuh. Saltum. Ya. Pakaian kita. Harus membuat orang nyaman. Harus melihat. Harus membuat orang merasa kita hormati. Jangan menggunakan pakaian. Yang menurut kita itu yang terbaik. Padahal itu tidak hormat. Tidak menghargai orang. Semua orang berpakaian rapi. Kok kita berpakaian. Selorda sendiri. Itu salah. Sudah jelas. Semua orang berpakaian sopan. Kita kok tidak sopan. Tidak menghargai. Apalagi berkaitan dengan orang yang mengundang. Ya. Dimana. Cara kita berpakaian. Ya. Itu akan sangat menentukan. Dress code. Kadang-kadang dalam pertemuan itu kita tanya. Nanti sebaiknya saya pakai apa ya. Itu penting. Sekali lagi. Kita bicara tentang kesan pertama. Dan kesan pertama itu. Bagaimana kita tampil. Bagaimana kita bicara. Bagaimana kita berperilaku. Akan sangat menentukan. Sekali lagi. Bikinlah. Kesan pertama. Yang demikian mempesona. Karena. Sekali saya katakan. Tidak ada kesempatan kedua. Untuk kesan pertama. Sekali orang sudah ngejudge kita. Seperti itu. Ya. Yang tidak baik seperti itu. Sulit. Tidak ada kesempatan kedua. Dan belum tentu memang. Kalaupun ada kesempatan kedua itu. Datang. Kita. Bisa. Ditunggu orang. Bagaimana. Kesan ketemu kita. Apalagi. Memang kesan pertama. Kedua itu. Belum tentu. Apa. Pertemuan kedua itu. Belum tentu ada. Ya. Jadi. Tolong. Persiapkan betul. Agar. Orang. Terpesona dengan kita. Pada pertemuan pertama. Kesan pertama. Pada pertemuan pertama. Itu demikian penting. Prepare. Persiapkanlah. Itu yang saya sharing dalam buku personal branding. Who the hell are you. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Saya dulu memang. Ini cerita aja ya. Bagaimana dulu saya. Nilai saya. Bagus gitu. Pada saat saya kuliah. Pada saat sekolah. Karena pada pertemuan pertama. Di kelas. Pada saat saya bertemu dosen. Dosen itu begitu bertemu dengan. Masiswanya. Kami dulu. Dua kelas ya. Satu ruangan itu dua kelas. 50 orang. Saya harus menjadi orang yang dikenal pertama kali. Itu dosen. Macam-macam saya lakukan. Saya menyapa. Apa kabar pak. Senang sekali saya. Apa. Bertemu dengan bapak. Senang sekali saya jadi murid bapak. Saya cari tahu itu namanya siapa. Dan saya sebut namanya dengan benar. Selamat siang pak Mubasyiran Harun. Itu dulu salah satu dosen saya di stand. Selamat siang pak Usni Arpan. Mohon terima saya sebagai murid. Saya dengar bapak. Ngajarnya bagus sekali. Dan apa ilmu yang didapatkan dari bapak. Luar biasa. Wow dia pasti terpukau tuh. Duduk di depan saya. Duduk di depan. Supaya. Center of Traction itu kena. Ya. Dan saya pelajarin tuh. Ya kan kita udah dibagikan buku. Saya pelajarin tuh. Di saat. Teman-teman saya sekelas belum siap. Ya saya belajar duluan. Jadi begitu dosen ngajar. Dia nanya. Saya udah bisa jawab tuh. Tentang bapak itu. Saya one chapter ahead. Satu bapak di muka dari teman-teman saya. Hanya di pertemuan-pertemuan pertama. Ya. Beliau habis ngajar. Saya datangin. Pak. Terima kasih pak. Saya mendapatkan pelajaran penting hari ini. Saya senang menjadi murid bapak. Pasti dia tanya. Nama kau siapa? Helmiah ya. Begitu dia dapat nama saya. Selesai. Begitu saya dikenal. Selesai. Itulah yang disebut dengan diferensiasi. We have to be different. Kalau mau sukses. Kita harus berbeda. Sekali lagi balik dengan statement saya pertama. Saya selalu berusaha. Untuk memberikan kesan pertama. Yang mempesona. Karena tidak ada kesempatan kedua. Untuk kesan pertama. Saya pertama aja. Udah gaspol tuh. Ya jadi supaya kita menjadi menarik perhatian. Karena itulah sejatinya inti dari personal branding. Personal branding bahwa semua manusia kalau mau sukses harus punya brand. Brand itu apa? Diferensiasi. Yang membedakan kita dari orang lain. Apa saja personal branding itu? Ada attitude di situ. Ada keahlian. Skill. Ada achievement. Ada pencapaian. Ada special appearance. Penampilan. Ya ada berbagai hal. Yang mana kita yang masuk. Pada hari pertama. Ya ingat. Love as a at the first side. Cinta pada pandangan pertama. Pandangan dulu. Saya harus paling siap. Dosen saya masuk. Saya yang senyum. Saya yang menyapa duluan. Selamat datang Pak. Terima kasih. Bapak berkenan menjadi dosen kami. Wow. Pada saat orang lain belum melakukan itu. Cuma tips kecil. Sekali lagi. Ya. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Lakukanlah kesan pertama. Ya. Sebaik mungkin. Karena Anda akan dikenali. Dan itu akan menjadi faktor suksesmu. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.